Ini dibilang, kenapa kita dibilang kekiranya provinsi termiskin di Aceh? Karena teorinya Aceh ini ke terkaya. Terkaya? Iya, tapi orang masuk ke dalam Aceh dia tengok masyarakatnya kok termiskin. Itu yang jadi pertanyaan. Cuma di Aceh ada namanya Simpang Orang Kaya. Simpang Orang Kaya. Benar kan? Benar. Di kota-kota lain gak ada. Gak ada nama Simpang Orang Kaya, gak ada. Cuma di Aceh yang ada Simpang Orang Kaya. Betul, betul. Tetapi di Indonesia, di berita, dikeluarkan statement. Iya. Bahwasannya, saat ini 2021, orang Aceh itu termasuk daerah termiskin. Kayak bagaimana pendapat Bang Jafar? Memang miskin atau gimana? Kalau Bang Jafar lihat sendiri orang Aceh ini, banyak yang miskin? Mayoriti orang Aceh dikatakan miskin. Mayoriti? Mayoriti ya. Umumlah orang Aceh. Terima kasih ya, Weh, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba nama Bang? Coba nama Bang? Coba nama Bang Jafar. Bang Jafar, ya? Haji Bukhari. Haji Bukhari. Tersalam lah, 3 hari aku. Ya. Jadi, Kartuam ni bahasa Bahasa Indonesia, Sama-sama? Sama-sama. Tersalam? Oh, bahasa Inggris kerja? Sama Bang Jafar Woah login. Oh, Soang. mengajar ah padutu enggak muka bodhrin banyak bahan lebih kurun nadi lontong nadi lontong-nadi 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 lontong Oh insya Allah jiban selama pandeminya pengaruh-pengaruh tentang bodhrin berantahlah pengaruh-pengaruh di ekonomi misyarakat eh ekonomi ekonomi suci selama pandemi karena korona yo abu penjualan bodhrina menurun menurun ukuran limang persen oh menurun 50% biasa di uro paling yang padung padu Ngew lagu kurang 2010 mompluh tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro-tiro Oh siro-tiro selama pandemi aku kurang low gluh nam哥 berarti anpe lima persen hah ow kapalho grid-tapi kasi blow down ga iya tapi berarti selama pandemi ekonomi merosot berarti kan merosot terus nasabah statement yang sedang viral di Indonesia berita-berita yang mengatakan bahwa Acehnya termasuk daerah termiskin menurut drone cibanya betul Imwan? yang drone kalau kondisi di medan ini di lapangan daerah termiskin provinsi termiskin di Indonesia menurut drone sedangkan sedangkan Bang Jafar aja jualan durian di simpang orang kaya cuma di Aceh ada namanya simpang orang kaya benar kan? di kota-kota lain gak ada gak ada nama simpang orang kaya cuma di Aceh yang ada simpang orang kaya tetapi di Indonesia di berita dikeluarkan statement bahwasannya saat ini 2021 orang Aceh itu termasuk daerah termiskin kayak bagaimana pendapat Bang Jafar? memang miskin atau gimana? kalau Bang Jafar lihat sendiri orang Aceh ini banyak yang miskin? mayoriti orang Aceh dikatakan miskin mayoriti? mayoriti ya umum lah orang Aceh miskin karena lapangan kerja di Aceh minim minim? minim? oh minim ya? minim-minim tapi Bang Jafar sendiri kayaknya gak butuh lapangan kerja orang jual durian aja begini kita menciptakan lapangan kerja menciptakan lapangan kerja sendiri kalau di Aceh kita tinggal kita harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri kalau bekerja kalau kita bekerja tempat yang pertama tempat kerja gak ada itu yang pertama gak diciptakan oleh daerah kita sendiri oh gitu ya? jadi kurang-kurang kita tinggal di Aceh kita harus pandai-pandai menciptakan lapangan kerja kurang-kurang untuk diri kita sendiri kiri-kiri biar bisa bertahan hidup ya tapi dengan Bang Jafar sendiri memang setuju ya kalau diberitakan itu bahwasannya Aceh itu merupakan daerah termiskin di Indonesia itu setuju? secara pribadi saya sangat-sangat setuju iya? iya kenapa bisa setuju? sudah dikatakan tadi di Aceh lapangan kerja itu minim 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 sangat-sangat minim iya iya tapi kan di Aceh ini banyak gas kan Abang bisa lihat tadi lewat situ gasnya masih menyala iya betul-betul itu gasnya menyala itu ini itu A kok A kita di Aceh ini kalau dibilang orang Aceh itu provinsi terkaya provinsi terkaya terkaya tapi masyarakatnya termiskin itu yang masalah oh provinsi terkaya tapi masyarakatnya termiskin termiskin Bang Pajar kenapa bisa masyarakatnya termiskin menurut Bang Pajar itu kenapa? kira-kira apa? kalau bagi saya dibilang daerah tidak menciptakan lapangan kerja sedangkan gas-gas ini dibawa ke Medan baru diolah baru dibawa balik ke Aceh baru bawa ke Aceh jadi lapangan kerja tidak ada di Aceh tidak ada di Aceh kalau bagi saya seluruh Aceh saya pedagang durian seluruh Aceh saya ada dari Melabu dari Melabu dari Melabu dari Melabu seluruh Melabu Takingon semua saya pernah ambil durian ambil durian kan berarti kan bisa melihat semua Aceh betul-betul memang miskin juga? memang miskin minim pekerjaan ya? minim pekerjaan jadikan gini Bang Jafar ya? iya-iya mana tahu ada yang nonton ini pejabat publik iya betul khususnya pejabat Aceh betul ada gak saran buat mereka? sampaikan supaya gak termiskin gitu kalau bagi saya bagi pemerintah lah pemerintah potensi Aceh usahakan lapangan kerja buat masyarakat jangan bagi-bagi duit bagi-bagi lapangan kerja bagi lapangan kerja kalau bagi duit ini hari kita bagi ini hari habis tapi kalau lapangan kerja kita bagi kepada masyarakat dia akan bertahan untuk hidup untuk anak dan cucu dia nanti kan begitu? iya itu kalau pendapat secara pribadi saya berarti untuk awak yang duduk-duduk di kursi panas ya? iya-iya tolong ciptakan banyak lapangan kerja yang kerja buat masyarakat kemarin abang termasuk gak yang ngirim papan bunga ke kantor gubernur bahwasannya selamat atas sukses terpilihnya kan tempat viral itu selamat sukses atas jadinya Aceh ini sebagai kota termiskin iya-iya enggak ya? enggak, enggak enggak lah mana tau kan karena kan saya pasalkan hari-hari sih bu iya tapi itu jelas ya untuk gubernur pesannya tolong lebih perbanyak ruang kerja ruang kerja kepada masyarakat kasihan ya sayang bang kalau kita bilang kasihan malu kita bang kalau orang miskin dibilang kalau saya kalau secara pribadi dulu kita dibilang istimewa istimewa berarti istimewa di Indonesia ini yang ada istimewa cuma dua Aceh dan sama Yogyakarta tapi istimewanya mana? ada lagi ya teori sekarang masyarakat tidak butuh teori dia butuh praktek mana? praktek lihat saya orang Aceh Utara macam abang ini boleh jalan di jalan jalan aja jauh perbandingan dia jalan aja jalan aja mobil dua tahun kita pakai bisa hancur dari situ aja jalan aja iya-iya tapi Bang Jafar ini udah 10 tahun jual durian tapi juga merasakan memang berarti sangat-sangat terpengaruh dengan pandemi ini pandemi ini penurunan jual durian pun juga turun terus memang setuju lah bahwa saya yang menyatakan statement yang dirita itu Aceh itu adalah peringkat daerah termiskin ya tapi kan banyak juga orang-orang Aceh kaya soalnya ini dibilang kenapa kita dibilang kekiranya provinsi termiskin di Aceh karena teorinya Aceh ini kan terkaya terkaya iya tapi orang masuk ke dalam Aceh dia tengok masyarakatnya kok termiskin itu yang jadi pertanyaan mantep oke mantep sekali Bang Jafar jadi buat kalian kalau main-main ke Aceh ke simpang orang kaya benar ya jadi simpang orang kaya ini cuma ada di Aceh gak ada simpang lain gak ada cuma ada di Aceh Utara namanya simpang orang kaya terus jual duriannya ini terkenal disini terkenal durian Bang Jafar durian Bang Jafar tanya kenal ya durian Bang Jafar disimpang orang kaya simpang boleh kaya tapi daerahnya tetap termiskin termiskin oke siap Bang Jafar Bang Jafar terima kasih udah izin masuk di Youtubeku semoga yang nonton terus pejabat yang nonton ini bisa memberikan peluang kerja yang lebih banyak buat kita nanti ya ya oke Wak geng terima kasih banyak karena udah mau wajan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Tigo tra mansalam好 in m go m